Kang, saya beli bibit lele sebanyak 3.000 ekor ukuran 10-11 cm, tapi kok setelah dikirim dan ditebar ke kolam ukuran 2x3 meter kok kelihatan sedikit ya? Jadi bibit 3.000 ekor ini saya bagi ke 3 kolam ukuran 2x3 meter, kok terlihat sedikit ya? Memang benar sih, kalau di awal penebaran ikannya kan masih kecil, kolam kalian cukup luas 2x3 meter, airnya juga bening, pasti kelihatan jarang sekali. Namun orang yang bertanya ini curiga, apakah benar jumlahnya 3.000 ekor? Jangan-jangan ini kurang dari 3.000 ekor. Saya tanya balik di kolom komentar, kenapa kalian nggak hitung pas bibit datang ke tempat kalian? Itulah kan masalahnya, saya sendiri juga bingung hitungnya kayak gimana bibit 3.000 ekor, pasti lama. Mungkin malum lah namanya juga pemula ya, untuk menghitung bibit aja dia bingung. Nah disini juga saya akan memberikan tips kepada kalian cara menghitung bibit agar tidak terlalu lama. Nah sahabatku semua banyak sekali kejadian yang seperti ini, terutama yang menimpa para pemula di budidaya ikan lele. Belum apa-apa udah dikerjain oleh oknum penjual bibit. Ingat, oknum ya, tidak semua orang yang menjual bibit itu tidak jujur. Ada banyak yang jujur menjual belikan bibit ikan lele. Tapi yang menghancurkan ini adalah oknum penjual bibit. Bisa jadi oknum tengkulak yang memang sifatnya seperti itu dan kurang bertanggung jawab. Sahabatku semua, untuk meminimalisir hal ini, saya pun sering mewanti-wanti dan memberikan saran kepada kalian. Beli bibit ikan lele itu lebih baik datang langsung ke petani pembibitan ikan lele. Kalian tahu panennya, tahu nyeroknya, tahu nyortirnya, tahu ngitungnya, nimbangnya, makingnya. Itu untuk meminimalisir kecurangan. Sangat berat sekali atau tingkat kecurangannya sangat tinggi sekali apabila beli bibit sistem deli peri atau diantar ke rumah. Apalagi si oknum ini datangnya malam hari. Dan ketika tiba di tempat kalian, bibit tidak dihitung lagi. Dengan dalih kalian percaya saja, langsung tebarkan ke kolam. Apalagi datangnya malam-malam, wah kita sudah patut curiga. Sahabatku semua, semalam apapun mereka datang atau si oknum penjual bibit ini datang, kalian ngomong aja, menghitung lagi bibitnya. Bagaimana cara ngitungnya? Kalian siapkan timbangan di rumah kalian. Masa sih kalian nggak punya timbangan kecil? Nah, timbang dulu skala kecil. Setengah kilogram dulu, biar kalian hitungnya nggak lama. Nimbang setengah kilogram bibit, kalian hitung satu per satu. Jika ketemu setengah kilogram itu jumlahnya sekian, timbang bibitnya semuanya, lalu kalian jumlahkan. Akan ketemu hasil total semuanya. Mudah-mudahan cara ini bisa memperingan kalian dalam menghitung bibit. Jadi tidak terlalu lama. Tapi jika kalian atau para senior memiliki cara lain yang lebih efektif, yang lebih simpel, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi sekali lagi siapkan timbangan, bibit begitu datang, timbang dulu skala sedikit, mau seperempat, mau setengah kilogram, misalnya kalian hitung semuanya. Misalnya setengah kilogram jumlahnya sekian, berarti kalau satu kilo berarti sekian jumlahnya. Nah nanti timbang bibitnya semuanya, setelah itu kalian jumlahkan. Ada nggak jumlahnya atau sesuai nggak dengan permintaan kalian? Cara seperti ini pasti akan membuat gemetar atau ketakutan si oknum penjual bibitnya. Tidak luput juga saya kepada para senior, kalau memang punya cara yang lebih efektif, tulis di kolom komentar, biar para pemula ini tidak lagi dikerjain oleh oknum penjual bibit. Terima kasih.